Ketersediaan beras jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dipastikan aman untuk wilayah Bengkulu. Hingga saat ini, cadangan beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog Difri Bengkulu berjumlah 6.700 ton. Tak hanya aman untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, Bulog Difri Bengkulu juga memastikan stok tetap aman hingga pasca perayaan Natal dan Tahun Baru. Kepala Bulog Difri Bengkulu, Taufan Akib mengatakan, selain stok yang terbilang banyak, kualitas beras yang tersimpan di gudang Bulog Difri Bengkulu juga baik dan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk ketersediaannya gimana? Untuk ketersediaan beras kita ada 1.300 ton di gudang ini. Total untuk wilayah Bengkulu kita ada sekitar 6.700 seluruh gudang Bengkulu ya. Karena kami ada, selain di gudang sini, di gudang kota, kami ada di gudang Bungkulu Utara, Bungkulu Selatan, dan di Rejang Lebung. Itu mencukupi untuk stok? Itu insya Allah masih mencukupi dan sangat mencukupi untuk ketersediaan Natal dan Tahun Baru. Tak hanya memastikan stok beras aman saat perayaan Natal dan Tahun Baru, Bulog Difri Bengkulu juga akan melakukan operasi pasar murah untuk menstabilkan harga minyak goreng yang melonjak tinggi di pasaran. Bayazir Araihan, Kompas TV Bungkulu Terima kasih.